Total ada sekitar 2 miliar pemeluk agama Islam di dunia. Jumlah ini membuat Islam menjadi agama terbesar di dunia. Namun, banyak peneliti memprediksi bahwa Muslim akan melebihi jumlah Kristen pada tahun 2050. Meski kebanyakan beranggapan bahwa negara Muslim terbesar ada di kawasan Timur Tengah, faktanya penduduk yang memeluk Islam terbanyak justru di kawasan Asia dan Afrika. Bahkan ada dua negara yang penduduknya 100% beragama Islam, melebihi negara Timur Tengah itu sendiri. Dua negara tersebut adalah 1. Negara Mauritania Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Mauritania merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat saat ini yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara. Islam diterapkan dalam segala sektor kehidupan, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Fakta ini sebenarnya tidak mengherankan jika menilik agama yang dianut oleh hampir semua rakyat Mauritania. Sensus penduduk tahun 2004 menunjukkan bahwa 100% penduduk Mauritania beragama Islam. Mereka mengikuti mashab Maliki, salah satu dari empat mashab utama yang dikenal dalam ajaran Islam. Mauritania yang merupakan negara bekas jajahan Perancis, telah menjadi sebuah republik Islam sejak memperoleh kemerdekaan pada 1960. Piagam Konstitusi tahun 1985 menyatakan Islam agama negara dan syariat Islam menjadi landasan hukum negara. Sementara dalam konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli tahun 1991 ditegaskan bahwa Mauritania adalah republik Islam yang tak dapat diubah. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama penduduk dan negara. 2. Negara Maladewa Negara Maldives atau Maladewa makin populer menjadi destinasi wisata dunia. Negara Kepulauan itu kini menjadi favorit wisata selebih ritis dan para orang kaya. Maldives dikenal dengan pantai-pantainya yang indah dan berpasir putih. Suasana alam yang tenang membuat banyak turis kesengsem dan ingin kembali lagi dan lagi. Negara yang terletak di barat daya India itu juga dikenal memiliki pulau-pulau yang eksotis dan berbagai keindahan bawah lautnya. Pesona itu mengundang banyak hotel dan resort dengan fasilitas mewah dibuka di sana. Nah, menariknya, karena menerapkan hukum Islam, ada beberapa aturan yang tak biasa di Maladewa. Lazimnya negara tujuan wisata, biasanya aturan agak longgar, tapi tidak di Maladewa. Penduduk Maladewa 100% Muslim. Karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kira-kira itulah dua negara yang memiliki penduduknya 100% menganut agama Islam. Dukung terus channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!